Misi Demo Setelah tes selesai, Al-Sadi akan terbakar di atmosfer bumi. Misi yang dilisensikan oleh Badan Antariksa Inggris ini bertindak sebagai uji kasus untuk melisensikan lebih banyak misi pembersihan puing-puing Antariksa. Dr. Alice Ban, Direktur Internasional di Badan Antariksa Inggris, mengatakan bahwa tabrakan dengan puing-puing di luar angkasa dapat berdampak besar pada banyak layanan satelit yang diandalkan setiap hari di bumi. Misi ini adalah misi demonstrasi komersial pertama di dunia yang diperlukan dalam pembersihan puing luar angkasa dan akan menunjukkan bagaimana kita dapat membuat luar angkasa lebih aman bagi semua orang. Menurut Badan Antariksa Eropa atau ESA, saat ini ada sekitar 9.200 ton puing luar angkasa dengan 34.000 objek lebih besar dari 10 cm dan 120 juta objek dari lebih dari 1 mm hingga 1 cm. Sejak tahun 1957, tercatat perunculan roket telah menempatkan sekitar 10.680 satelit di orbit bumi, sekitar 6.250 di antaranya masih berada di luar angkasa dan hanya 3.700 yang masih berfungsi. Dua komponen dalam misi ini mencakup satelit servis seberat 180 kg untuk mengumpulkan puing dan satelit klien seberat 20 kg. Satelit klien yang berukuran lebih kecil akan berfungsi sebagai replika puing-puing yang dilengkapi pelat, sehingga memungkinkan penyambungan dengan magnet pada satelit servis saat mendekati. Selama misi ini berjalan, satelit servis akan berulang kali melepaskan dan berlabuh dengan klien dalam serangkaian demonstrasi teknis. Sebagai contohnya adalah untuk menemukan dan berlabuh dengan satelit yang tidak berfungsi dan puing lainnya. Fase demonstrasi utama misi akan selesai pada akhir tahun, di mana El Sadi akan terbakar di atmosfer untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing yang lain. Terima kasih telah menonton!